Raden Said atau Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggum Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seorang pencuri. Namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut kepada ayahnya, tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kerajaan Majapahit. Kemudian, rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di Gudang Kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diambia membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga Kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian beliau menetap di hutan Jatiwangi dan menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Sementara dalam versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil Raden Said adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan berandal loka jaya. Singkat cerita kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat. Berdasarkan serat loka jaya, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap yang tak lain adalah Sunan Bonang. Kemudian Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang, tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi empat wujud. Melihat hal itu Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun kemanapun dirinya pergi selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok Raden Said merasa takut dan bertobat kepada yang maha kuasa. Setelah peristiwa tersebut Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang, dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Kali Jaga yang berarti menjaga kali atau sungai. Menurut sejarah Sunan Kali Jaga memiliki tiga orang istri yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dan dari istrinya yang bernama Dewi Sarah ia memiliki anak laki-laki yang bernama Raden Umar Said, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Muria. Masa hidup Sunan Kali Jaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad ke-16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan kerajaan Majapahit tepatnya pada tahun 1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kali Jaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun dan beliau dimakamkan di desa Kadilangu yang terletak di Demak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.